Intro Halo pemirsa Metro TV Lampung kembali bersama saya Nana Hasan akan menemani Anda selama 30 menit ke depan Untuk membahas tajuk dan berita apa saja yang publish juga hits di 4 platform Lampung Post Group Saat ini sudah bersama dengan Abdul Govor, tadi pemberitaan Lampung Post Tapi sebelum masuk untuk membahas tajuk kali ini terlebih dahulu kita akan menyaksikan video editorial berikut ini Intro Pilihan tepat Stop PTM Penyebaran COVID-19 dengan varian Omikron di Lampung terus meningkat Berdasarkan data Dinas Kesehatan Lampung hingga selasa 22 Februari Total kasus positif COVID-19 mencapai 59.542 orang Pada selasa 22 Februari terjadi penambahan 1.014 orang yang tersebar di seluruh kota kabupaten Sebumi Ruah Jurai menjadi rekor harian tertinggi dalam 2 bulan awal 2022 Dari jumlah kasus itu total pasien 47.866 orang Pasien sembuh bertambah 280 orang dan total pasien meninggal dunia 3.886 orang Ada tambahan 8 orang Hantaman gelombang ketiga COVID-19 mau tidak mau segala celah yang bisa menambah bengkak jumlah kasus mesti ditutup Salah satunya di sektor pendidikan terkait pembelajaran tatap muka atau PTM Pemberlakuan PTM 100% sesuai dengan surat keputusan bersama atau SKB 4 Menteri akhir tahun lalu Sejatinya kebijakan yang perlu dan bagus setelah proses belajar-mengajar berjalan langsung lewat daring hampir 2 tahun Survei indikator politik Indonesia juga menunjukkan mayoritas masyarakat setuju pemberlakuan PTM di masa pandemi Hasil survei yang berlangsung 15-17 Januari 2022 terhadap 626 responden itu menunjukkan 49,1% setuju PTM Dan 26,9% sangat setuju sehingga jika dijumlakan totalnya 76% Survei dengan toleransi kesalahan atau margin of error kurang lebih 4% pada tingkat kepercayaan 95% Pemberlakuan PTM tentu sangat berbeda kondisinya dengan saat SKB 4 Menteri dikeluarkan akhir tahun lalu Perlu pemikiran logis untuk menerapkannya di tengah penyebaran Omikron yang begitu cepat Bukan sebuah hal elok untuk memaksakan kebijakan di saat waktu yang tidak tepat Di Lampung, Bandar Lampung, Lampung Timur, Pesawaran, Tulang Bawang Barat, Wai Kanan, Lampung Utara, dan Tulang Bawang Sudah mengambil keputusan memperpanjang pembelajaran jarak jauh Perpanjangan itu sampai batas waktu yang belum ditentukan Pengambilan kebijakan itu karena adanya penambahan kasus dan sejumlah guru serta siswa yang terpapar virus COVID-19 Bahkan di Lampura terdapat klaster sekolah di 10 sekolah jenjang SD dan SMP Setelah 9 guru dan 24 siswa positif COVID-19 Begitu juga di Metro ada siswa dari 4 SMP berbeda terpapar virus Terjadinya klaster sekolah itu mengundang respons Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI Lampung Ketua PGRI Lampung, Ilyas Effendi Meminta pemerintah pengevaluasi kebijakan PTM 100% dan mengembalikan ke daring Terjadinya klaster sekolah bisa menjadi sinyal sebagai alasan menyetop PTM Para akli epidemiologi pun memprediksi gelombang 3 Pajebluk akan mencapai puncaknya Maret mendatang Prediksi itu tidak bisa dianggap enteng dan hanya untuk menakut-nakuti Bukan tanpa alasan para ahli mengeluarkan peringatan tersebut Mengingat daya penyebaran varian Omikron 3 hingga 6 kali lipat daripada varian Delta Peringatan itu mesti menjadi perhatian serius para pengambil kebijakan Pencegahan penyebaran kasus dilakukan lebih maksimal agar dapat mengerem penambahan kasus Penghentian PTM bukan untuk selamanya tapi hanya sementara waktu Penerapan bisa benar-benar terlaksana jika mampu mengendalikan gelombang 3 penyebaran COVID-19 Seluruh pemangku kebijakan juga mesti terus menggenjot vaksinasi bagi siswa Termasuk vaksin booster bagi para guru Disinilah pentingnya kesabaran dan ketepatan dalam menerapkan PTM Penerapan PTM jangan gerasa gerusu di tengah situasi yang tidak bersahabat Perlu pemikiran yang jauh lebih matang agar tidak terjadi klaster-klaster baru di sekolah Kita tentunya menyadari pendidikan begitu penting untuk mempersiapkan calon-calon generasi penerus bangsa Pembelajaran tatap muka dengan interaksi langsung siswa dengan guru akan jauh lebih efektif Agar peserta didik tidak semakin jauh tertinggal dalam belajar Pendidikan sangat penting dan menjadi hak warga negara yang dilindungi undang-undang Namun jauh lebih penting keselamatan nyawa siswa, guru, dan tenaga pendidikan lainnya Sekali lagi, nyawa manusia tidak ada gantinya Keselamatan manusia ialah hukum tertinggi yang tidak boleh ditawar-tawar lagi Oke Bang Kago, saat ini memang COVID-19 semakin mengkhawatirkan Karena memang sebarannya sangat cepat dengan varian Omicron ini Nah di Provinsi Lampung sendiri, hampir semua daerah itu PPKM level 3 Karena ada beberapa kabupaten kota yang memang sudah dinyatakan PPKM level 3 Seperti apa gambaran nih Kak Go? Ya, COVID-19 itu sudah masuk dalam fase gelombang ketiga ya Gelombang ketiga yang sebenarnya jauh-jauh hari itu kita antisipasi dan kita harapkan itu tidak terjadi Tapi mau tidak mau, suka tidak suka, faktanya adanya varian baru Omicron itu memicu lonjakan kasut COVID-19 yang luar biasa Sejak akhir Januari 2022 ini hingga minggu pertama, minggu kedua Februari itu trennya sudah mulai naik Nah karena itulah tajuk Lampung Pos kali ini mengulas soal penyetopan ya PTM sebagai langkah yang pertama, karena kita memandang dengan lonjakan kasus yang demikian besar ini Itu merupakan keputusan yang lebih baik kita kembali kepada pembelajaran jauh-jauh ketimbang siswa guru atau tenaga kependidikan di lingkungan sekolah bahkan keluarga Itu menjadi penyintas penderita COVID-19 Oke nanti akan terjadi kluster baru lagi gitu ya Nah kagok, tapi di perpanjangan pembelajaran jarak jauh ini banyak kritik Ada yang bilang dari orang tiwa siswa atau berbagai kalangan mengatakan ini tidak efektif Tapi sebenarnya ini adalah langkah yang tepat untuk stop PTM Jadi perpanjang pembelajaran jarak jauh Itu seperti apa kak Agok sebenarnya? Mengapa masih ada kalangan-kalangan yang mengatakan PJJ ini sebenarnya tindakan atau keputusan tidak tepat? Ya, karena memang sudah sempat ada penelitian yang mengukur efektivitas dan tingkat keberhasilan proses belajar-mengajar Di jenjang pendidikan, kalau tidak salah jenjang pendidikan sekolah dasar Dan itu pun dilakukan hanya di beberapa provinsi Hasilnya memang kesimpulannya terjadi learning loss atau kehilangan kesempatan belajar Dimana para siswa yang mengikuti pembelajaran jarak jauh itu tidak memenuhi target capaian pendidikan Nah, inilah yang menjadi dasar kemudian pemerintah mengajak masyarakat, orang tua siswa wali murid Untuk kembali ke sekolah Nah, sekolah di dalam ruangan itu jelas tidak terbantahkan merupakan proses pembelajaran yang paling efektif Nah, cuma persoalannya adalah pandemi COVID-19 kembali melonjak Dan sudah ada fakta yang tidak terbantahkan juga di beberapa daerah Di Lampung Utara, di Tulang Bawang, di Bandar Lampung Itu terjadi klaster-klaster sekolah Di Lampung Utara, ada 10 sekolah menjadi klaster COVID-19 Ada 33 siswa dan guru yang terpapar COVID-19 Itu data awal Februari Entah setelah 2 minggu berjalan, bisa jadi angkanya semakin bertambah Artinya apa? Ada pendapat yang mengatakan begini Hukum tertinggi itu adalah keselamatan masyarakat Persoalan learning loss Persoalan mungkin orang tua yang kerepotan karena anaknya selalu belajar di rumah Atau capaian pendidikan dan lain sebagainya Itu memang penting Tetapi ada yang jauh-jauh lebih penting lagi Yaitu adalah keselamatan masyarakat Oke, keselamatan masyarakat Nanti kita akan membahas Kalau memang menyetop PTM adalah hal yang paling tepat Lalu langkah-langkah apa? Agar tidak terlalu learning loss seperti itu, Kak Goh Kita akan bahas saat lagi Pak Mirza, Minrati V Lampung Jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi Tetaplah bersama kami